Saudara kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di dekat stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat. Api makin membesar dan meluas ke beberapa bangunan rumah. 10 mobil pemadam kebakaran telah diturunkan ke lokasi. Kebakaran terjadi tak jauh dari stadion ataupun stasiun. Duri di Tambora, Jakarta Barat, Saudara. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Api dengan cepat membakar bangunan rumah warga dan meluas. Kebakaran dilaporkan pertama kali terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Pemadam kebakaran langsung mengerahkan 10 unit mobil damkar yang diisi oleh 50 personel ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Warga terlihat bau-membahu untuk membantu memadamkan kebakaran. Proses pemadaman sempat mengalami kesulitan karena sempitnya akses menuju lokasi kebakaran. Petugas pemadam mencoba untuk mencegah kebakaran makin meluas. Situasi yang angin cukup kencang dan memang di situ permukimannya sangat padat dan beberapa bangunan itu banyak bangunan kayu. Ini penyebaran api begitu cepat. Nah tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan dari damkar itu sudah turun kurang lebih 25 unit dan sudah melakukan pengepungan. Termasuk dari pihak tagana, dari dinas sosial dan juga dari BPBD itu sudah melakukan mitigasi-mitigasi dan mapping. Termasuk untuk titik pengusian, termasuk untuk makanan dan lain sebagainya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari kebakaran yang terjadi di area Tambora, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia. Selamat malam Dipo. Dipo, kebakaran kalau kita lihat di visual yang kita hadirkan saat ini cukup besar dan makin meluas begitu karena di area padat penduduk. Hingga saat ini kondisinya seperti apa? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Selamat malam. di LW6, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Bar. Tentu kondisi ini sangat sulit. Ada beberapa tantangan yang kemudian dialami oleh kemudian pemadam kebakaran. Tadi sudah kami konfirmasi kurang lebih ada 25 unit mobil pemadam kebakaran yang juga sudah berkejad sejak sore hari tadi. Beberapa tantangan tentu ini karena kalau dapat kami gambarkan ini adalah area padat dan lokasi keberserannya itu terdapat di tengah area padat. Artinya para petunggas ataupun pemadam kebakaran ini harus menarik selang mereka dari jalan umum untuk masuk kegang perubahan di sini sampai dengan akhirnya setisik api. Akhirnya dengan akses jalan umum ini cukup jauh gitu ya, cukup sulit gitu. Artinya warga juga harus bahu-bahu bersama dengan petugas pemadam kebakaran untuk menjaga selang agar tidak bocor. Sehingga air dapat dialirkan dari jalanan umum untuk menuju ke titik kebakaran. Nah kalau tadi kami sempat apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari kebakaran tapi sekali lagi ini adalah pemukiman padat penduduk yang artinya potensi penyebaran api ketika kebakaran terjadi itu terbilang cukup tinggi. Ada juga beberapa tantangan karena cukup banyak juga warga di sini akses untuk masuk sini cukup sulit. Ada juga beberapa kegiatan yang tengah dilakukan oleh masyarakat di kawasan ini tentu ini juga menambah hirup pikuk proses dari pemadaman api yang masih terus terjadi sampai dengan saat ini. Dan kalau dapat kami gambarkan juga ini lokasinya cukup berdekatan dengan stasiun duri dan juga sejumlah tempat publik lainnya. Tetapi sejauh ini kita patut bersyukur bahwa belum ada korban jiwa yang terkonfirmasi dan juga belum ada warga yang hilang. Artinya sampai saat ini fokusnya semua adalah untuk memadamkan api kita bersyukur bahwa belum ada korban ataupun jangan sampai ada korban dari peristiwa kebakaran ini. Tetapi yang tentu sudah disediakan oleh lurah setempat adalah pos pengungsian. Ada dua pos pengungsian yang kemudian akan ataupun sudah disediakan. Yang pertama tempat saya berdiri saat ini yakni di lurah Duri Utara yang tadi di lantai 3 sudah digunakan oleh warga untuk pengungsi. Dan juga ada dua tempat lainnya yakni SDN Duri Utara dan juga Sekolah Pelita. Sekolah Pelita ini nantinya akan menjadi pusat pengungsian dari lokasi ini karena tentu area cukup besar. Nanti juga bantuan-bantuan seperti logistik kemudian juga makanan ini akan dipusatkan di Sekolah Pelita. Nah tadi juga kami sempat menanyakan bantuan apa sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk saat ini. Yang pertama adalah bantuan air. Karena tentu disini warga juga membutuhkan tenaga begitu ya karena sudah tiga jam melakukan proses pengadaman api. artinya air, makanan, dan hal-hal konsumtif ataupun makanan lainnya begitu ya cukup diperlukan oleh para warga. Sampai saat ini kami tekan-tikan sekali lagi proses pemadaman masih terus berlangsung ya Sir? Proses pemadaman masih berlangsung hingga saat ini. Kemudian kalau kita lihat di Tambora ini kan padat penduduk begitu. Tentu kendala yang dihadapi saat ini seperti apa? Sehingga proses pemadaman pun harus segera bisa cepat begitu. Dipo. Benar, yang pertama adalah padat penduduk, kemudian juga perumahan disini konstruksinya ini kayu. Artinya sangat gampang sekali, sangat mudah sekali untuk menghantarkan api. Sehingga api juga menjelar ke beberapa rumah warga. Tadi seperti yang kami sebutkan ada tiga RT yang kemudian terdampak dari kebakaran ini. Tidak hanya itu, yang paling terasa adalah sebenarnya angin. Karena angin disini cukup besar sehingga beberapa kali tadi kami memang sempat melihat api sudah mulai padam. Tetapi ketika anginnya kencang lagi, ini nampaknya menjadi tantangan tersendiri. Karena apinya kembali menyebat. Artinya ini juga yang perlu diperhatikan oleh para warga dan juga oleh para petugas memadam kebakaran untuk tidak betul memastikan api yang terdampak dan kecukupan air sejauh ini masih cukup. Memang tantangannya sekali lagi adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa aliran air yang melalui selang dari kali di sekitar kawasan ini menuju ke titik api yang memang cukup jauh. Ini tantangannya adalah memastikan bahwa alirannya tidak terputus, tidak keluar dari selang yang digunakan oleh pihak pemadam kebakaran. Untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan apa saja kemudian tantangan yang dihadapi oleh petugas, kami hadirkan kutipan wawancara kami dengan Kapol Sekta Borakompol Putra Pratama. Dari tadi sekitar jam 18 kita sudah mulai pemadaman, beberapa pemadam kebakaran sudah banyak yang terlibat. Akses air juga dekat, tadi terkendala pada akses yang kecil, kemudian lokasi kebakaran terbuat dari rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Kami masih belum bisa memperkirakan berapa rumah yang terdampak. Polres, saya tidak tahu tadi berapa jumlah personil di atas 30. Saat ini personil polisi sudah ada di dalam melakukan pengamanan terhadap personil pemadam yang sedang melakukan pemadaman termasuk jalur air, selang air. Oleh karena untuk menjawab tantangan ini tentu pihak kepolisian juga sudah menurunkan personilnya baik itu dari tingkat Polsek maupun Polres. Tadi kami sudah konfirmasi kepada Kapol Sekta Borakompol Putra Pratama yang menyebutkan bahwa tidak hanya mengamankan area yang terjadi kebakaran, karena begitu banyak warga di sini yang ingin melihat bagaimana kemudian peristiwa kebakaran itu terjadi. Tetapi juga pihak kepolisian ini lebih dari 30 personil mengamankan area-area yang tadi kami sebutkan adalah selang-selang yang digunakan oleh masyarakat dan juga pemadaman kebakaran untuk tidak terinjak, tidak terganggu begitu ya oleh masyarakat yang berlalu lalang. Sehingga dikhawatirkan ini akan mempersulit aliran air dan juga tentunya mempersulit proses pemadaman api. Itu setidaknya beberapa hal yang kemudian diupayakan oleh pihak dari kepolisian yang sampai di dalam saat ini juga berkolaborasi dengan pihak pemadaman kebakaran dan juga sejumlah stakeholder lainnya termasuk juga tentunya masyarakat untuk melakukan proses pemadaman yang kalau kami pantau sampai di dalam saat ini api masih terus berkobar di beberapa titik rumah warga ya Sir. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbagi atas informasinya terkait dengan update kebakaran yang terjadi di kawasan Tambora.